Bayanggar FC berhasil mengalahkan Persikabu 1973 pada lanjutan kompetisi Liga 1. Alex Matris menjadi pahlawan mencetak gol di detik-detik injury time yang mengunci kemenangan The Guardians. Duel Bayanggar FC vs Persikabu 1973 merupakan lanjutan lagi pekan ke-23 Liga 1. Pertandingan ini digelar di Stadion Wibawa Mukti Bekasi pada selasa 7 Februari 2023 petang. Tin tamu Persikabu unggul lebih dulu ketika laga bapak pertama berjalan 22 menit. Aloh Hendrikke sukses menuntaskan umpan kemarutin untuk membawa Laskar Pajajaran memimpin 1-0. Keunggulan ini bertahan hingga jeda. Selepas turun dinum, tepatnya pada menit ke-56 Persikabu besutan Aidil Syahrin Syahak menggandakan keunggulan. Lagi-lagi aksi kemarutin dengan memberikan asis manja yang diselesaikan oleh penyerang asing Laskar Pajajaran Silvio Junior. Tertinggal 1 gol, Bayanggar FC meningkatkan intensitas serangan. Mereka harus menunggu hingga menit ke-71 untuk mencetak gol balasan. Penyerang timnas Indonesia Dendi Sulistiawan menyelesaikan umpan Ruben Sanadi untuk menepiskan ketertinggalan Bayanggar FC menjadi 1-2. Di juri time, babak kedua drama pun dimulai. Serangan bertubi-tubi, Bayanggar FC mampu membalikan keadaan alias comeback. Gol penyama kedudukan dimulai dari Matias Mir menit 91. Selanjutnya, gol kemenangan tercipta di menit 95 oleh Alex Martins. Gol Alex Martins mengunci kemenangan Bayanggar FC atas Persikabu 1973 dengan skor 3-2. Hasil dramatis ini membuat Bayanggar FC naik ke peringkat 11 berbekal 26 poin. Sementara itu Persikabu yang mengoleksi 25 poin menempati peringkat ke-13 kelasmen Liga 1. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.